Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Menjelang hari pernikahan untuk anak dalam salah satu keluarga tersebut Kumpul gang itu berarti kita kumpul keluarga Jadi satu hati, satu ikatan keluarga Tujuannya supaya anak-anak kita atau keluarga kita Yang akan menikah dalam hidup bersama mereka untuk ke depan Hidup mereka jangan sampai ada kendala, jangan sampai ada kesusahan Maka ritus adat itu harus kita lakukan Setelah air liur diludahkan ke tangan tetua Akhirnya itu akan disatukan pada salah satu buah kelapa yang sudah disiapkan Kelapa itu sudah disiapkan dengan sehelai daun atau satu pucuk daun kayu Itu memang sudah disiapkan dari sebelum ritus dimulai Yang kedua giliran untuk memotong korban Korban dari ritus adat tersebut Itu dengan babi yang sudah disiapkan Dan setelah babi itu, darah dari babi itu juga Akan ditara salah seorang atau siapa yang pernah melakukan hal seperti itu Atau pernah mengungkapkan kata-kata yang memang tidak pas pada hari-hari sebelumnya Jadi setelah darah babi juga dikenakan ke dahinya Darah babi itu juga dikenakan pada kelapa yang tadi lagi Yang sebelumnya sudah dikenakan dengan sirip pinang Setelah selesai, babi itu dimasak di dalam wadah bambu Istilahnya di loma Dan dibakar di bambu Terus itu ada pemberiannya juga khusus kepada leluhur Setelah selesai, dibagi ke beberapa bagian Rahang babi itu ditaruh di atas ambang pintu rumah Dan kelapa tadi, setelah selesai semua ritusnya Dipotong Dipotong, airnya diambil Dan direciki pada orang yang bersangkutan Itu dengan daun yang sudah disiapkan tadi Itu air kelapa itu direciki Kepada orang yang mengungkapkan hal itu Dan atau kepada yang mau Yang mau terima Karena air itu juga punya berkat Ya, air kelapa itu juga punya berkat Dalam pesta ini Air kelapa, buah kelapa muda itu menambangkan apa? Air kelapa muda tadi yang sudah disiapkan Itu melambangkan kesejukan Jadi yang namanya air itu pasti kesejukan Jadi rahang babi itu Yang diletakkan di atas ambang pintu rumah itu sebagai tanda Kalau kita sudah melakukan ritual adat Dengan jenis apa saja Ya, dari beberapa jenis ritual yang sudah kita lakukan Di rumah itu rahang babinya tetap ditaruh di atas ambang pintu rumah Ini sebagai tanda bahwa kita telah melakukan ritual adat tersebut Agar leluhur tahu bahwa kita telah melakukan ritual adat tersebut Terima kasih telah menonton!